BAB 569 SIAPA YANG MENGANCAMMU Keesokan harinya, Vito datang ke rumah Albert pagi-pagi sekali, berencana untuk sarapan bersamanya dan kemudian pergi ke perusahaan film untuk berlatih bersama. Albert, berikan aku duplikat kunci rumahmu, supaya lain kali kalau aku datang, kamu tidak perlu repot-repot membukakan pintu untukku. Dia tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Dengan memiliki kunci rumahnya, itu menandakan hubungan mereka semakin dekat. Percobaan yang bagus, Albert mendengus, memberikan kunci rumahnya. Itu sama saja seperti membawa serigala ke dalam rumah dan ke depannya, dia bisa seenaknya datang ke rumahnya seperti rumah miliknya sendiri. Dan akan menyergapnya di tengah malam, dia tidak sebodoh itu. Vito sudah tahu kalau Albert akan menolak. Jika dia dengan mudah setuju untuk memberikan kuncinya, itu bukan Albert yang dia kenal. Ngomong-ngomong, Albert, siapa yang kemarin menyuruhmu untuk menjauh dariku atau kamu akan hancur dan tidak bisa bertahan di industri perfilman? Vito bertanya dan mengubah topik pembicaraan. Albert tertegun sejenak, ekspresinya datar. Itu hanya orang tidak penting. Dia percaya bahwa dirinya tidak memiliki masa lalu buruk yang bisa digunakan Caroline untuk melawannya. Albert tidak menganggap serius peringatan dari Caroline. Saat melihat Albert terlihat acuh tak acuh, Vito harus mengingatkannya. Aku tahu bahwa alasan kita di foto secara diam-diam adalah karena seorang anonim mengungkapkan keberadaanmu ke surat kabar hiburan dan aku sangat curiga bahwa orang itu dan yang mengancammu adalah orang yang sama. Mendengar itu, Albert terkejut. Dia mengira reporter hiburan itu mengancamnya karena Vito. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang kepulangannya ke kota Leicester. Insiden kemarin, itu sebenarnya ditujukan padanya. Setelah memikirkannya, tampaknya masuk akal untuk bilang kalau Caroline yang mengungkapkan berita tentang keberadaannya ke surat kabar hiburan. Kalau gitu, kedepannya aku akan lebih berhati-hati lagi. Albert mengangguk, siapa yang mengancammu sampai kamu menolak untuk memberitahuku? Atau orang itu melarangmu memberitahuku? Tanya Vito sambil mengerutkan kening. Tidak, aku hanya tidak berpikir orang itu cukup untuk ditakuti, dan aku tidak menganggap ancamannya itu penting. Aku hanya perlu lebih berhati-hati lagi ke depannya. Albert menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di dunia yang realistis ini, orang yang lemah dimakan oleh yang kuat dan yang kuat yang bisa bertahan. Dia tidak ingin mengandalkan orang lain untuk menghadapi musuh dan tidak ingin terbiasa mengandalkan orang lain. Jika dikemudian lagi dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa bertahan. Vito tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika bantuannya ditolak, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Aku lapar, buatkan sarapan untukku. Dia berkata dengan arogan, aku tidak mau melakukannya. Kalau kamu lapar, pergilah dan makan di luar. Albert mendengus, apakah pria ini mau memperlakukannya seperti pelayan? Atau dia menganggap rumahnya sebagai tempat sarapan di mana dia bisa meminta makanan? Tidak, sarapan di luar tidak seenak yang kamu buat. Vito melipat kakinya dengan anggun, bersandar malas di sofa dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Albert jengkel melihat kelakuannya yang menyebalkan, ia menghentakkan kakinya, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Memangnya dia pikir dia siapa, Albert tidak mau melayaninya. Masalah ini sudah jelas dan Vito sudah tahu intinya kalau Albert pura-pura tidak tahu apapun, seakan tidak ada yang terjadi dan dengan tenang mengikuti pelatihan. Dan Caroline, yang berdiri tidak jauh darinya, memikirkan kejadian kemarin dan dia terlihat murung. Awalnya, dia secara anonim mengungkapkan keberadaan Albert ke sebuah surat kabar kecil, karena dia ingin menggunakan surat kabar itu untuk merusak reputasi Albert. Tapi ia tidak menyangka, reporter itu diam-diam memotret Albert dan Vito, juga seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun. Dia juga memposting foto yang diambil secara diam-diam itu di Instagram. Namun saat hal yang menyenangkan ini pertama kali terungkap, tim Humas Vito langsung membantah bahwa gadis kecil itu adalah putrinya dan mengklaim bahwa foto-foto itu direkayasa. Ada rumor di Instagram yang mengatakan bahwa Albert vakum dari dunia perfilman karena melahirkan. Foto-foto itu tidak direkayasa dan dia tahu betul bahwa gadis kecil yang difoto secara diam-diam kemarin itu pasti putri Albert. Huh, keluarga Okto adalah keluarga kaya raya. Bahkan jika Vito tertarik dengannya, keluarga Okto tidak akan pernah mengizinkan Albert menikah dengan keluarga Okto yang kaya raya. Siang hari, di ruang ganti, kali ini Albert menghadang Caroline. Jadi kamu yang kemarin mengungkapkan keberadaanku kepada reporter, karena ada orang lain di ruang ganti, jadi Albert bertanya pada Caroline dengan suara pelan. Albert, kamu suka berhalusinasi ya? Caroline melirik Albert dengan jijik dan mencibir. Albert, aku tidak akan menurunkan statusku untuk berurusan denganmu, apalagi aku adalah senior yang hebat, kan? Albert, ku rasa kamu terlalu memuji dirimu sendiri. Aku harap itu benar seperti yang kamu ucapkan. Kamu tidak akan menurunkan statusmu sebagai senior dan menggunakan kekuasaanmu untuk berurusan denganku. Albert mengatakan hal yang pasti dimengerti oleh mereka berdua. Albert, foto yang kemarin diposting di Instagram, gadis kecil itu adalah putrimu, kan? Empat tahun lalu, kamu tiba-tiba menghilang padahal sebenarnya kamu melahirkan seorang anak. Atau mungkin karena kamu tidak dapat melahirkan seorang anak laki-laki jadi kamu tidak disukai oleh keluarga suamimu. Jadi kamu menikah secara diam-diam dan bercerai juga secara diam-diam, ya? Caroline berbicara dengan sangat tidak sopan. Dengan nada yang aneh, membuatnya terlihat seperti seorang gadis pelacur dan tidak akan bisa hidup kalau tidak menjual diri. Dia berhenti sejenak dan terus berspekulasi. Ku dengar saat itu kamu punya hubungan dengan Presdir dan ketahuan hamil. Karena kamu tidak menyangka hamil anak Presdir, takut Presdir akan memaksamu untuk menggugurkannya jadi kamu bersembunyi untuk melahirkan anak itu, ya? Setelah anak itu lahir, kamu menikah dan bergabung dengan keluarga Presdir tapi ternyata itu bukan anak Presdir, jadinya malah rugi, ya? Bab 570, ajarilah aku bagaimana cara menyukaimu. Menurut Albert, orang-orang yang tidak dia pedulikan, walaupun mereka kejam dan tak tertahankan, tidak akan membuatnya merasa sakit hati. Sebaliknya, malah yang dirasakannya saat orang itu menyerangnya, ia menganggap wajah yang mengerikan itu sangat jelek. Bagaimana aku saat itu, tidak perlu kamu peduli atau cari tahu. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa alasan mengapa drama Eternal Monarch bisa syuting lagi itu karena aku. Dia seperti ratu yang angkuh, dengan tampilan yang tenang tetapi malah menyerang. Wanita bodoh akan mendatangi saingan mereka untuk membuat keributan dan ancaman yang tidak masuk akal. Sementara wanita pintar akan mencoba mengikat hati pria. Wajah Caroline menjadi pucat setelah mendengarnya dan menggigit bibirnya dengan kuat. Dengan segera, tampaknya ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Dia tiba-tiba berkata dengan nada menghina, Albert, kamu harus tahu bahwa Presdir menyukaimu, tetapi kamu tidak menyukai Presdir sama sekali. Jika tidak, kamu tidak mungkin tidak bertindak dan tetap tenang ketika kamu melihat wanita lain menyukai Presdir. Kamu tidak suka Presdir saat menggantungmu dan kamu bahkan menyanyiakan kebaikan Presdir kepadamu tanpa rasa takut. Demi kamu, Presdir membiarkan drama Eternal Monarch syuting lagi. Kamu terlihat bangga sih, tetapi dalam hatimu diam-diam memarahi Presdir yang bodoh karena mau ditipu olehmu kan. Aku benar-benar merasa kasihan pada Presdir, merasa tidak tega. Albert mengerutkan bibirnya, tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Caroline. Baru saja bersiap memutarkan badan, dipanggil lagi oleh Caroline. Albert, dugaanku benar. Sebenarnya kamu tidak menyukai Presdir sedikitpun. Aku menyukai Vito atau tidak? Apa urusannya denganmu? Caroline, kamu terlalu ikut campur. Albert berkata dengan nada dingin. Saat ia berbalik, ia melihat Vito berdiri di ruang ganti dengan ekspresi tidak terduga. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Caroline dari tadi menekankan tidak menyukai Vito sebenarnya agar pria ini mendengar. Setelah memikirkannya, wajah Albert tiba-tiba tenggelam dan bibirnya mengenjang. Apa yang akan dia pikirkan tentang dia setelah mendengar kata-kata itu sekarang? Vito tak bergerak berdiri di pintu, menatapnya berjalan ke arahnya dengan wajah dingin. Kemudian, seolah-olah dia tidak melihatnya, dia berjalan keluar darinya. Albert, sikapnya yang dingin, seakan-akan tidak kenal, membuat Vito bingung sejenak dan mendekatinya. Sepanjang perjalanan, Albert tidak berbicara. Saat memasuki lift, di dalam lift hanya ada dirinya dan dia. Vito tidak bisa menahan, langsung menarik lengannya, memeluknya, bicaralah. Bicara apa? Albert tetap tenang di pelukannya, matanya melemas nadanya acuh tak acuh. Albert, apakah hatimu terbuat dari batu? Dia tiba-tiba bertanya. Benar, hatiku terbuat dari batu, dingin dan keras. Dia menjawab dengan merajuk, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya. Vito tertawa tanpa alasan. Kalau begitu sepertinya aku harus memeluknya sedikit lebih lama, agar dia terasa hangat. Vito, apa yang kamu sukai dariku, tidak bisakah aku mengubah perasaanmu? Albert tidak bisa mengerti. Selama ini, dia tidak pernah baik dengannya. Dia bukan satu-satunya wanita lajang yang tersisa di dunia. Mengapa dia begitu gigih? Vito terdiam sejenak, seolah memikirkan apa yang dia sukai darinya. Atau mungkin memikirkan hal lain. Aku suka kamu karena kamu tidak menyukaiku. Ubahlah perasaanmu. Dia menjawab, Albert mengerutkan bibirnya, menjadi tenang dan berhenti berbicara. Setelah itu, Vito berkata dengan sedikit tersenyum. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang aku sukai darimu. Yang penting suka ya suka. Kamu bersikeras menemukan alasan. Aku tidak dapat menemukannya. Dalam beberapa tahun terakhir ketika kamu pergi, aku bukannya tidak berpikir untuk tidak menyukaimu lagi. Bukan karena aku tidak berpikir untuk menempatkan orang lain di hatiku. Tapi aku tidak bisa menempatkan wanita lain di hati aku. Oleh karena itu, aku hanya bisa bersamamu. Vito, nada Albert sedikit gemetar saat memanggilinya. Iya. Apa yang ingin kamu katakan? Dia menurunkan matanya. Tapi dia menundukkan kepalanya. Sehingga dia tidak bisa melihat suasana hatinya saat ini. Albert menarik nafas dalam. Kemudian perlahan berkata, Aku tidak pernah menyukai orang sebelumnya. Aku juga tidak tahu harus bagaimana menyukai seseorang. Dea juga sangat ingin mempunyai keluarga yang lengkap. Tapi aku tidak dapat membiarkan Dea memanggil pria lain. Ayah, ajarilah aku. Harus bagaimana menyukaimu. Mendengar dia mengatakan, tidak ingin membiarkan posisinya direbut oleh orang lain, Albert merasa tidak nyaman, merasa sedikit sesak. Vito tidak menyangka dia akan mengatakan seperti ini. Ia sedikit emosi hingga membuatnya terdiam. Albert tidak menjawab. Mengira dia tidak setuju. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi dingin. Sudahlah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah berkata, sekuat tenaga mendorongnya, Pernahkah kamu mendengar bahwa sulit untuk mengumpulkan air? Apa yang kamu katakan seperti percikan air, ingin menarik kembali? Tidak bisa dan aku menganggapnya serius. Vito memeluknya lebih erat, tidak membiarkannya melarikan diri. Kemudian berkata, kata-katamu tadi, membuatku mengerti kalau kamu sudah menerima aku, dan berencana untuk berjalan lebih lanjut bersamaku. Albert terdiam beberapa saat, kemudian mengatakan, terserah. Berarti setuju, Vito begitu bersemangat hingga menundukkan kepala, mencium bibirnya. Albert tidak menyangka dia malah menciumnya, terkejut, bergegas ingin mendorongnya. Vito tidak buru-buru menjauhi bibirnya, dengan nada rendah berbicara di telinganya, bukannya kamu menyuruhku mengajarimu, bagaimana cara untuk menyukaiku? Ciuman adalah hal normal yang dilakukan oleh pasangan. Ketika aku menciummu, kamu tidak boleh menolak, harus mencoba menerima aku. Kalau kamu terus menolak, bagaimana bisa menyukaiku, mengerti? Wajah Albert memerah, menggigit bibirnya, jangan berciuman di tempat umum. Tiba-tiba menyesali apa yang dia katakan barusan, untuk mengajari menyukainya. Ini bukan tempat umum, hanya ada kita, tidak ada orang luar. Balasnya sambil tersenyum, aku menemukan bahwa dia terlihat dingin dan sombong, dan tidak mudah didekati. Tetapi dia sebenarnya cukup polos, sama seperti dia, mudah jatuh cinta. Albert kembali sadar, menyadari mereka masih di dalam lift, dan lift menunjukkan dalam keadaan tetap. Apakah lift rusak? Bukan, aku membuatnya berhenti sementara waktu. Setelah dia menjawab, dia mengembalikan lift ke dalam operasi lagi. Kamu sudah boleh melepaskanku. Dia mendorongnya dan mengingatkan, tidak ada orang lain, biarkan aku memelukmu sejenak. Berpelukan juga hal normal yang dilakukan pasangan. Vito memeluknya dan menolak untuk melepaskannya, sangat suka melihat mukanya memerah. Albert menggigit bibirnya dan menahannya. Berpikir bahwa ke depan dia bisa berbicara dan bertindak padanya atas nama pasangan, membuat dia ingin menarik kembali apa yang dia katakan sebelumnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton!